Kediamannya 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 Peristiwa nahas ini terjadi pada kemarin petang, saat warga melihat cakul yang dibawa pelaku, berlumuran darah dan dibuang ke dalam sumur, kemudian pelaku pergi meninggalkan rumah. Merasa curiga, warga kemudian mendatangi rumah pelaku dan melihat Aisyah adik kandung pelaku telah berlumuran darah di dapur rumah dengan luka robek di bahagian kepala. Melihat kondisi korban, warga pun langsung berupaya membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, namun korban menghembuskan nafas terakhirnya dalam perjalanan ke rumah sakit. Mendapat informasi adanya pembunuhan, polisi sektor percut seituan yang tiba di lokasi langsung, melakukan olah tempat kejadian perkara dan membawa mayak korban ke rumah sakit Bayangkarame dan Buna. Dilakukan otopsi, sementara cakul yang dibuang ke dalam sumur diamankan sebagai barang bukti. Selamat menikmati, selamat menikmati. Selamat menikmati, selamat menikmati. Menurut Supendi, warga, saat kejadian korban sedang berdua dengan pelaku di kediamannya. Sementara ibu dan ayahnya serta adiknya tidak berada di rumah korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong korban meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit Haji Medan. Korban mengalami luka di bahagian kepala akibat dicampil oleh abang kandung sebuah sakit Haji Medan. Sementara keluarga tidak terbendung saat jenazah korban tidak di rumah buka selalu otopsi di rumah sakit Bayangkarame dan ibu dan adik korban tidak percaya kalau Aisyah tewas dengan cara tragis. Rencananya jenazah korban oleh pihak keluarga akan dikebumikan esok hari. Dia jam selesai membunuh pelaku langsung diamankan polisi di kawasan Kampung Kolam tanpa perlawanan. Pelaku masih mendekam di sel tahanan Makolsek Percuk Seituan, dalam pemeriksaan polisi, dia menakut, merasa ilusi dan mendapat bisikan untuk membunuh korban kepolisian sektor Percuk Seituan, masih terus melakukan pemeriksaan kejiwaan tersangka. Menurut AKP Janpiter Napitupulu, Kapolsek Percuk Seituan tersangka diringkus 2 jam setelah terjadinya pembunuhan di kawasan desa Sumo, Kampung Kolam tersangka mengalami depresi akibat ketergantungan narkoba. Desa Kolam, Kecamatan Percuk Seituan, 2 jam setelah kejadian pembunuhan. Yang mana pelaku atas nama M. Ramdhani alias Dhani, yang selama ini memakai narkoba dan sudah tergantungan, dan keluarga pelaku sudah memberikan obat penenang kepada pelaku. Maka pelaku mengalami depresi, ilusi, dan ada bisikan untuk membunuh korban atau adik kandung atas nama Siti Asa. Dan selanjutnya kami akan melakukan observasi terhadap kejiwaan daripada pelaku. Dan untuk motifnya apa? Untuk motifnya nanti akan kita dalami, atau kita lakukan nanti pemirsaan daripada kejiwaan daripada pelaku. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Binyus TV Binyus TV Binyus TV Binyus TV Binyus TV Binyus TV Binyus TV